Intro Sebelum kita mulai videonya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya Sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita, Anda akan segera mendapatkan notifikasi Menekan tombol subscribe ini gratis, dan dengan Anda menekan tombol subscribe, maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang Sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak Oke, jangan lupa subscribe Kalau kita ngomong masalah asih ya, jadi kan banyak kekhawatiran dari ibu-ibu itu masalah asih Jadi, sampai berapa hari kira-kira si bayi masih aman Kan, kan biasanya kalau lahiran normal kan biasa asih lebih cepat untuk produksi Tapi kalau untuk SC, biasa kan agak lebih lama, bisa 2-3 hari Kira-kira berapa lama aman bayi untuk tidak diberikan formula dulu, sambil kita menunggu asih keluar? Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan ya Dr. Rizal, baik itu lahir normal maupun lahir seksio Yang terjadi memang karena mungkin kebiasaan Begitu lahir seksio, si ibu merasa tidak bisa bergerak Jadi kesakitan, susah untuk menyusui Nah, disinilah sebenarnya pentingnya dilakukan IMD Dari banyak penelitian, dilakukan IMD itu Memudahkan pemberian asih selanjutnya Pemberian asih eksklusif akan lebih lancar dengan adanya pemberian IMD itu Jadi, kalau bayi memang di awal-awal kelahiran itu produksi asih masih sedikit Prinsipnya adalah makin sering disusui, maka asih akan diproduksi Jadi, pada saat bayi mengisap payudara Itu akan ada yang namanya stimulus atau rangsangan dari puting ibu itu akan diteruskan ke otak Kemudian di bagian hipotalamus, diteruskan ke hipopisis Dan disitulah akan diproduksi yang namanya hormon prolaktin Hormon prolaktin itu yang bertugas untuk memproduksi asih Jadi, makin sering hisapan payudara oleh bayi, maka akan produksi asih itu semakin banyak Berapa hari amannya? Secara teori, kita lihat sampai 3 hari Bayi belum banyak asihnya tidak ada masalah Karena memang ada simpanan lemak juga Dan lambung bayi itu masih sangat kecil Hari pertama lahir itu, lambung bayi itu volumenya cuma 5 militer Jadi, tidak usah kita khawatir sekali Begitu lahir silahkan dilakukan IMD Diberikan tetap lanjut menyusui Mungkin sudah ada setetes, dua tetes kolostrum yang keluar Itu sudah cukup untuk bayi Jadi, prinsipnya tetap terus lanjut menyusui Makin sering pemberian asih akan Menyusui pada ibunya akan dimulai diproduksi asihnya Tapi, di sini juga harus dilihat Untuk, kalau seandainya bayinya mengalami dehidrasi Kemudian demam, ya Itu perlu dikonsulkan ke dokter anaknya Apakah, kalau memang betul asihnya belum keluar Apakah perlu pemberian susu formula Itu semua harus dengan konsultasi dulu Tidak memutuskan sendiri Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih